Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karonyang ya sambal adon semoga semua baik-baik saja ya selalu dalam lindungan Tuhan yang maha esa ya lor ya nah hari ini sambal adon mau bikin masakan yang simple bahannya juga mudah didapat caranya juga mudah ya dan yang penting buat kalian yang tidak suka makan daging tapi mau makan gulai nah ini solusinya ya sambal adon mau bikin gulai nangka maksudnya gulai cuma pakai nangka doang nangka kancana ya bahannya apa baik bikin gulai nangka mudah bahannya apa baik bumbun apa baik bikinnya yuk capcus ke video sambal adon selanjutnya banyak bikin gulai nangka doang gulai nangka doang gue maksudnya ya nangka doang langkah campurannya ya kuih ini nangka mudah harus nyong kebus ya nyong iris gede-gede kayak gie ya terus bumbunnya daun salam daun jeruk purut tomat nanti tomatnya nyong pakai separuh baik ya 3 siung bawang putih 3 biji bawang merah 1 batang serai ya ini yang potong jadi telur ya serai mahal pisang dari hongkong terus 3 buah kemiri gula jawa asam jawa cabai jahen lengkuas ya cabai ini mau disebut apa durung sebut mana cabai ya terus apa kalau punya gue apa ya cabai merah besar bisa ditambah cabai merah besar hari ini sambal laduan nyong saya itu enggak punya jadi ya pakai cabai kecil lajang enggak apa-apa ya terus ini ada rohiko ada garam ada micin jangan lupa micinnya ya biar tambah enak terus ini ada ketumbar ada merica terus ini bubuk kunyit saya pakai bubuk kunyit nanti semua bumbu dihaluskan biasa sambal laduan nyong gue pakai tenaga 250 cc untuk menghaluskan semua bumbu ya kecuali daun serai nanti yang tidak saya haluskan cukup dikeperk aja ya oke sekarang saya hancurkan bumbunya pakai tenaga 250 cc ya bumbunya sudah saya hancurkan semua ya sudah saya ulek ya tapi yang enggak begitu lembut ya karena saya ya pakai ulek enggak pakai blender ya tapi bumbu itu lebih nikmat kalau diulak enggak pakai blender ya terus yang dikeperk ini apa daun serai nya ya ini daun salam sama daun purutnya disini terus saya pakai sambal eh pakai sambal pakai santan kelapa apa karah saya pakai separuh bungkus ya bagi yang enggak pakai santan enggak suka pakai santan bisa pakai susu fresh ya yang enggak ada rasa itu terus sekarang kita tumis bumbunya ya sudah saya siapkan wajannya sekarang sudah sudah panas itu ya apa minyaknya sekarang kita masukkan bumbunya kita tumis kita masukkan ke dalam si hitam sini ya nah ini kita tumis semua bumbu dimasukkan ya semuanya dimasukkan bubuk kunis semua garam micin kalau ikut juga dimasukkan ditumis pakai api kecil aja biar enggak gosong tumis sampai wangi sampai harum ya ditumis sampai wangi sampai harum pakai api kecil ya tuh tuh minyaknya kurang ya saya tambah minyak dulu saya tambah minyak lagi disi tumis lagi sampai wangi sampai harum pakai api kecil ya jangan sampai gosong ya kalau bumbunya udah mateng makanya dimasukkan ayat kori ya nah bumbunya udah mateng ya kalau ada ditambah itu ya caun kunyit ya tapi saya kemari ke pasar ini enggak cantik ya nah ini enggak karena ini bumbunya udah mateng ya sekarang nangkanya kita masukkan nah masukkan nangkanya terus yang terakhir sampennya nantinya kita masukkan bagi yang enggak suka sampen ya bisa pakai itu susu fresh ya ya buahnya kurang ditambah air dulu tambahin air ya di sini dulu ya kita tambahkan didih berarti dah mateng anak-anaknya harus direbus dulu ya buah ya kalau ada itu apa ya daun kunyit tambah sedap ya tapi enggak ada daun kunyitnya ya 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 udah umum ya udah umum lekutuk-lekutuk udah mendidih berarti udah matang ini ya gole nangkat maksudnya cuma nangkat doang gak ada campurannya tapi mantep ini ya anti kolesterol udah udah matang kita matikan apinya siap untuk dihidangkan nah golenya udah jadi ya nah tadi seperti ini jadinya silahkan dicoba ya resep dari sambal adu hari ini golen nangka muda terima kasih buat yang sudah nonton video-video sambal adu salam santun, salam damai dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye